Hai sahabat Lugas TV, saya sesekian atas ya, reporter Lugas TV Jangan lupa dokumen channel Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe Bye Bangsa yang toleransi, satu rasa dan satu jiwa Dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila Pemuda Batak bersatu, satu tekat, satu tujuan Bersatu membangun persatuan, bangsa dan negara kita Panggilah, majulah, junjulah tinggi perdamaian Satukan kekuatan, pemuda Batak bersatu Pemuda Batak bersatu, satu tekat, satu tujuan Bersatu membangun persatuan, bangsa dan negara kita Panggilah, majulah, junjulah tinggi perdamaian Satukan kekuatan, pemuda Batak bersatu Oke, sahabat Lugas TV dimanapun saat ini berada Di DPC Celegon ada kedatangan tamu Dengar-dengar katanya ketua umum Ya, kita akan bincang-bincang sedikit Apa sih ini PBB? Silahkan Kita dari Lugas TV Bisa dijelaskan secara singkat PBB itu apa? Pertama saya sampaikan dulu kepada Lugas TV Yang sudah berkenan datang untuk bertanya-tanya buat kami Pemuda Batak bersatu yang kami singkat Dan lebih familiar mungkin di masyarakat dengan singkatan PBB Adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Jadi organisasi ini bergerak di bidang sosial Dimana kita, kehadiran kita mencoba Kita bisa menyentuh masyarakat-masyarakat Yang memang sedang membutuhkan bantuan dari kita Dimana seluruh kehadiran-kehadiran kita Dengan visi-misi yang sudah kita sampaikan Adalah kehadiran kita harus bisa memberikan konstribusi positif Terhadap masyarakat Terhadap orang Batak Bahkan terhadap negara Jadi harapan kita Dengan kehadiran Pemuda Batak bersatu ini Bisa menjadi garam dan terang Bagi masyarakat Oke, dengan dengarkan ketua baru satu tahun 4 bulan Ada di 2, 5 provinsi dan 6 negara Artinya ini besar Definisi kuat seperti apa ketua? Definisi kuat dengan besar sangat berbeda PBB besar-besar PBB kuat Saya yakin kuat Kalau kita tidak kuat PBB tidak akan besar Karena kekuatan PBB adalah kesulitan Kesulitan inilah yang membuat PBB besar Jadi harapan kami Kekuatan-kekuatan di PBB muncul yang lain Kekuatan-kekuatan itu adalah Dimana dengan yel-yel kita Satu rasa, satu jiwa Inilah yang bisa menciptakan kesulitan kita Dan kesulitan kita ini Kita yakin Apa yang menjadi visi-misi kita Dan apa yang menjadi harapan dan tujuan Pemuda Batak bersatu Kita bisa capai Di DPC Kota Ceregon ada PAC yang seksi Yaitu PAC Merak Mungkin kita sudah tahu Bahwa ini sangat terkenal Dengan adanya penyeberangan Antara Jawa dan Sumatera Ada pesan khusus buat PAC Merak? Bukul PAC Merak adalah PAC yang paling kaya Lautnya ada, ikannya ada Artinya Tetaplah melakukan visi-misinya dengan baik PAC ini adalah PAC transit Dimana orang Jawa mau ke Sumatera harus lewat Merak Dan orang Sumatera mau ke Jawa harus lewat Merak Ini adalah sebuah berkat buat PAC Merak Jadi tetap visi-misi kita, sosial kita jalankan dengan baik Manfaatkan kestrategisan tempat Jadikan PAC ini menjadi PAC yang sangat disayangi Baik anggota maupun di luar anggota Pertanyaan terakhir, minggu depan kurang lebih sepekan bahwa Teman-teman kita dari Muslim akan merayakan Ibarat Dulu Fitri Ada ucapan gak? Pertama kami sampaikan kepada saudara-saudara kami yang Muslim Yang sedang menjalankan ibadah puasa Selamat berpuasa dan menjelang Hari Raya Dulu Fitri Kami dengan segala kerendahan hati kami Kami juga memohon maaf Atas kesilapan dan kesalahan kami Apabila rekan juang kami dimanapun berada Yang mungkin secara tutur kata Ataupun bertindakan tidak berkenan di hati saudara-saudara kami Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan harapan kami, kami menghimbau juga Kepada seluruh anggota Pemuda Batam Persatu Seperti himbawan dari pemerintah Untuk tidak mudik dulu Karena saat ini adanya penyakit COVID-19 Bagaimana kita bisa membatasi Pergerakan masa yang besar Untuk itu kami menghimbau juga Kepada seluruh anggota kita Untuk saat ini tidak mudik dulu Terima kasih Terima kasih Ketua Ketua DPC Cilegon Bonana Baban Kunjungan kerja dari DPP Pusat Respon dan tanggapannya Untuk Ketua DPP Ketum kita sangat luar biasa Datang untuk ke DPC Kota Cilegon ini Saya selaku Ketua DPC Cilegon Sangat bangga Dan sukses selalu DPC Cilegon Untuk ke depannya Cukup itu saja Bahwa DPC BBB yang ada di Kota Cilegon Terdiri dari 4 PAC Demikian laporan saya Badi Yasi Naga Serta Wahyu dan Dede Sitiadi Terima kasih